Intro Halo teman-teman semua Jumpa lagi bersama saya Yon Elbaron di channel Merpati Baron Ovisial Untuk konten kali ini ya Sehubungan dengan pelatihan ya Dari konten sebelumnya yang di upload itu tentang Bagaimana mendidik piyik sampai menjadi player Nah disitu saya cek komen-komen ya semua Ada beberapa pertanyaan yang bagus Yang bisa saya jawab ya Jadi saya nanti screenshotkan Saya tampilkan pertanyaannya dari siapa-siapa Lalu saya akan menjawabnya Ya sehubungan dengan pelatihan Konten video tentang pelatihan kemarin ya Memang teman-teman Pastinya enggak seluruhnya paham Ya ada beberapa pertanyaan-pertanyaan Seputar tentang pelatihan Ya memang yang belum sempat saya sampaikan Ya kali ini saya akan menjawabnya Ya yang pertama pertanyaan dari Sarwoko Woko Pertanyaannya Pada pelatihan dasar Apakah cara push up harus selalu dilakukan Karena pada umumnya awal melatih di rumah Dengan cara di push up Push up itu naik turun di kandang ya atas bawah Sampai sekian puluh kali bahkan beratus-ratus kali Pripun Nikuko Nah Waduh sampai beratus-ratus kali ya ini Sebenarnya push up kalau dilakukan hanya Sekedarnya saja Hanya ringan saja Itu enggak apa-apa ya Tapi kalau push up sampai dilakukan 20 kali aja udah berat Apalagi ini sampai ratusan kali Ini sangat bahaya untuk Burung yang piyik Terutama burung yang belum pernah dilatih Atau baru giring perdana Biasanya Teman-teman Kalau piyik giringnya terlalu cepat Umpak mau piyik lima udah giring Ya Saya sempat selipkan bagaimana tipsnya ya Di umbar aja jodohin Biar umbar, jemur Lalu mengeram Lalu cabut telur Lalu giring Seperti biasa biarin aja Tapi kadang ada yang Mungkin karena enggak tahu Atau mungkin karena Gatel ya Jadi Dipus up Pus up Hal itu sangat bahaya Bisa merusak Struktur otot yang Masih belum sempurna Atau yang masih sangat lembek Yang belum pernah Terkena latihan sama sekali Justru push up itu sangat berat Untuk Kinerja otot Nah ini disini sangat bahaya Bisa terjadi Istilahnya turun urat Itu bisa aja terjadi Dan Perusahaannya akan Timbul secara Permanen Jadi Lebih baik jangan lakukan Ketimbang pusat Mending Lop-lop ringan aja Entah itu 3 meter Atau 2 meter Atau 5 meter Di dalam kandang juga Enggak masalah Seperti itu aja Kita lanjut Untuk pertanyaan Kedua Dari Sydney Irfan Kewaktu yang Pas buat Nyemprot Kaki Atau Dada Burung Saat latihan itu Pas terbang Sebanyak Berapa kali Dan juga Ngasih Air Minumnya Ya Untuk Pembahasan Kaki Nyemprot Kaki Atau Dada Sebenarnya Bukan patokan Sudah terbang Berapa kali Enggak Jadi Untuk Sekarang-sekarang Ini Saya justru Memang Jarang Atau bahkan Tidak pernah Membawa Semprotan Kelapangan Karena ya Setelah Hal yang Saya amati Ketika Cuaca Panas Dan Burung Kerja Sedang Bagus Ingat teman-teman Burung Akan Kerja Bagus Giring Maksimal Ketika Cuaca Itu Hangat Atau Panas Kecuali Iklim Atau Cuaca Di sekitar Kita Memang Waktu Sedang Overheat Nah Overheat Ini Kita Bisa Lihat Temperatur Pada Pada Hp Kita Sekitar Kalau Sudah Menyentuh Angka 38 Atau 39 Itu Sudah Termasuk Temperatur Yang Sangat Panas Bisa Kita Basahin Kakinya Sedikit Aja Tapi Kalau Sudah Sore Saya Rasa Tidak Perlu Karena Hal ini Justru Akan Mengakibatkan Burung Itu Akan Ngedrop Yang Tadinya Lagi Powerful Lagi Mental Fighter Lagi Bagus Banget Lagi Pengen Tarung Kita Semprot Kita Basahin Nah Ini Biasanya Kirinya Juga Akan Berhenti Atau Pasti Mengurangi Ini Teman Teman Ada Satu Contoh Saya Ingat Waktu Kaisar Itu Juara Di Pendowo Waktu Itu Juara Satu Event Pralomba Itu Kaisar Waktu Itu Karena Hawanya Kaki Saya Pun Terasa Panas Kali Kaisar Setelah Turun Saya Semprot Kakinya Saya Pinjem Semprotan Punya Teman Saya Semprot Kakinya Lalu Kembali Dilepas Oleh Si Fandi Dan Apa Yang Terjadi Kaisar Begitu Dilepas Itu Jatuh Ke Sawah Ngamut Terbang Nah Ini Dia Jadi Pengalaman Yang Sangat Berharga Bagi Saya Saya Sarankan Untuk Teman Hati Hati Untuk Penyemprotan Dipertimbangkan Lagi Ya Oke Kita Lanjut Di Pertanyaan Yang Berikutnya Yaitu Pertanyaan Ketiga Dari Kiki Kurniansyah Kok Mau Tanya Kalau Pikan Yang Sudah Dilatih Terbang 500 Atau 600 Meter Tapi Ada Ngebuang Di Atas Nggak Mau Langsung Turun Kalau Latihannya Dikembalikan Latihan Awal Dari Nol Lagi Pelatihannya Ada Kemungkinan Bisa Berubah Nggak Kok Terima Kasih Semoga Sehat Selalu Ya Tentang Burung Yang Ngebuang Problemnya Ini Jadi Burung Yang Ngebuang Itu Adalah Ciri Ciri Burung Yang Staminanya Kurang Kuat Tenaganya Atau Nafasnya Karena Ketika Burung Itu Sedang Turun Dari Atas Dia Itu Menahan Nafas Jadi Ketika Burung Sedang Sprint Dari Lepasan Justru Dia Terkuras Energinya Dan Nafasnya Dan Jantungnya Juga Berdetak Cepat Otomatis Nafasnya Cepat Justru Saat Ketika Sampai Kekolongan Itu Dia Digeber Langsung Turun Dan Dia Harus Menahan Nafasnya Bayangin Teman-teman Ketika Teman-teman Itu Lari Mbama Lari 100 Meter Sprint Kenceng Setelah 100 Meter Teman-teman Langsung Tahan Nafas Itu Bagaimana Rasanya Nah Kalau Fisiknya Nggak Kuat Dan Porsi Latihannya Tidak Mendukung Untuk Perbaikan Stamina Atau Peningkatan Stamina Yang Baik Atau Stamina Yang Belum Siap Memang Lebih Baik Jaraknya Itu Kita Majuin Nggak Usah Dari Nol Lagi Tadi Disebutkan Jika Pelepasan Sudah 500 Atau 600 Meter Jika Ngebuang Kita Majuin 400 Di 400 Masih Nggak Mampu Juga Kita Majuin Dulu 300 Nah Patokan Kita Untuk Memundurkan Burung Yaitu Ketika Burung Ini Di Satu Titik Umpama Di Satu Titik 300 Meter Itu Tenaganya Harus Udah Bener Bener Kuat Turun Sudah Maksimal Nggak Ngebuang Nggak Bleber Jadi Baru Kita Putuskan Untuk Mundur Ke 400 Atau 500 Dan Di 500 Pun Kalau Masih Ngebuang Majuin Lagi Nanti Setelah Di Tahap 500 Meter Ketika Sudah Enak Kita Coba Mundur Ke 600 Atau 700 Dan Seterusnya Seperti itu Sampai Mentok Makanya Jangan Kesampingkan Latihan Tentang Faktor Perawatan Karena Faktor Perawatan Ini Sangat Penting Untuk Mendukung Pelatihan Yang Bagus Untuk Menjadikan Bahan Kita Menjadi Player Ya Itu Itu Untuk Selanjutnya Ada Pertanyaan Lagi Berarti Yang Keempat Yang Keempat Dari Beni Harhab Maaf Untuk Tahap Dasar Untuk Piyik Posisi Geber Harusnya Gimana Ditarik Terus Apa Nunggu Burungnya Mau Turun Baru Digeber Nah Saya Jawab Untuk Burung Piyik Memang Ada Yang Karakternya Tanpa Digeber Pun Dia Langsung Mau Ya Dan Yang Bermasalah Ini Burung Yang Maunya Naik Terus Jadi Irama Kepakan Sayap Atau Ritmen Itu Belum Terbiasa Dengan Titik Kolongan Dimana Dia Harus Landing Nah Ini Harus Kita Ajarkan Kita Ajarkannya Gimana Kita Bisa Tarik Tarik Atau Kita Bisa Berikan Pelati Atau Trainer Yang Sifatnya Menuntun Dia Untuk Turun Ya Itu Kita Lanjut Pertanyaan Berikutnya Lagi Ya Dari Bonbon Musikal Kok Gimana Caranya Ngatasin Merpati Yang Kalau Ninggalin Lawan Dan Jarak Yang Tidak Terlalu Jauh Tapi Begitu Mau Diambil Diambil Itu Digeber Ya Burungnya Malah Ngebalik Ke Belakang Itu Gimana Caranya Ya Ini Saya Ceritakan Sedikit Pengalaman Saya Tentang Si Bombom Bombom Itu Awal Mudanya Seperti Itu Jadi Dia Begitu Mau Sampai Kolong Yang Masih Jauh Kitanya Belum Geber Belum Waktunya Geber Dia Udah Putar Balik Nah Lama Kelamaan Saya Coba Jadi Kira Kira Seper Sekian Detik Sebelum Dia Ngebalik Itu Ya Jadi Harus Diambil Dulu Ataupun Dari Jauh Itu Bisa Kita Kasih Geberan Dulu Lalu Berhenti Lalu Kita Ambil Lagi Kita Geber Lagi Di Saat Satu Titik Sebelum Dia Mulai Ngebalik Ini Biasanya Burung Begini Titiknya Itu Kebiasaan Misal Ini Kolongnya Sekitar Jarak Kurang Lebih 5 Meter Atau 10 Meter Ini Dia Berbaliknya Akan Disitu Terus Nah Cobain Teman Teman Tips Ini Mungkin Ada Sebagian Burung Yang Memang Prosesnya Harus Dibantu Dengan Dilolohkan Semoga Bisa Mengatasi Problem Mas Bon Bon Ini Ya Selanjutnya Pertanyaan Datang Dari Tanto Oke Kok Ikut Nanya Gimana Cara Mengatasi Merpati Yang Gembos Atau Bocor Setelah Terbang 5 Atau 6 Kali Padahal Baru Dari Padok 2 Kok Nah Gembos Atau Bocor Ini Mungkin Di bagian Anus Itu Basah Istilahnya Bocor Ini Kaitannya Dengan Hal Rawatan Jadi Ketika Gembos Atau Bocor Itu Akan Banyak Cairan Yang Terbuang Kenapa Burung Ini Bisa Gembos Itu Kenapa Karena Saat Burung Ini Terbang Apalagi Menukik Dia Akan Mengencangkan Seluruh Badannya Jadi Istilahnya Ini Seperti Ngeden Karena Dia Nah Kalau Yang Memang Yang Enggak Terbiasa Ngeden Ini Dia Akan Keluar Cairan Dari Anus Nah Ini Salah Satu Pertanda Bahwa Burung Kita Fisiknya Enggak Kuat Ada Juga Yang Memang Bocor Itu Karena Pencerna Kurang Baik Jadi Pencerna Itu Istilahnya Enggak Beres Jadi Nga Mampu Memadatkan Sari Sari Makanan Jadi Hal Seperti Ini Biasanya Dipengaruhi Oleh Adanya Bakteri Yang Merugikan Nah Ini Teman Teman Pentingnya Fungsi Probiotik Untuk Kesehatan Pencerna Si Burung Teman Teman Bisa Untuk Kasus Yang Seperti Ini Bisa Berikan Jamu Jamu Herbal Yang Sesuai Salah Satunya Kita Bisa Berikan Teki Atau Umbi Teki Kalau Teman-teman Yang Nggak Mau Repot Cari Umbi Teki Sendiri Yang Upasin Sendiri Teman-teman Bisa Soba Pakai Produk Saya Ideal Baron Kita Lanjut Di Pertanyaan Berikutnya Ini Pertanyaan Keberapa Saya Sendiri Lupa Ada Dari Sang-Sang Ilyasa Kok Punya Saya Baru Dua Kali Rampas CC-nya Kenceng Kalau Digandeng Masih Ngikut Musuhnya Di Engkel Nggak Mau Stabil Kenapa Saya Pernah Beberapa Kali Ulasan Dalam Pelatihan Bahan Bahwa Burung Itu Dua Kali Rampas Belum Tentu Menjadikan Burung Yang Siap Lomba Untuk Menjadikan Player Yang Juara Itu Enggak Segampang Yang Kita Lihat Di Lapangan Setelah Burung Jadi Ini Makin Super Burungnya Makin Mewah Burungnya Itu Latihannya Makin Ribet Ada Yang Jalurnya Kekiri Terus Ada Yang Nemplok Terus Ada Yang Muter Terus Ada Yang Ninggal Ngerobok Terus Ada Yang Ngamugandeng Macem-macem Tapi Dari Semua Itu Dari Sisi Negatif Tersebut Kita Lihat Itu Sepertinya Negatif Padahal Untuk Burung Yang Seperti Itu Adalah Pertanda Satu Ciri Khususus Bahwa Burung Tersebut Mempunyai Karakter Yang Sangat Kuat Prinsipnya Sangat Kuat Tidak Mudah Dirubah Atau Tidak Mudah Terbawa Nah Ini Biasanya Salah Satu Karakter Yang Diperlukan Burung Kita Untuk Menjadi Juara Nah Lalu Penangannya Seperti Apa Yang Burungnya Masih Seperti Ini Terus Ya Di Engkel Itu Ngrobok Terus Digandeng Agresif Ya Untuk Seperti Ini Biasanya Agresifnya Itu Kelebihan Tenaga Jadi Si Burung Ini Memang Belum Dewasa Jadi Faktor Kelebihan Tenaganya Bukan Digunakan Untuk Memenangkan Pertarungan Dengan Masuk Kolong Ya Jadi Dia Belum Paham Bener Bahwa Untuk Menang Itu Harus Masuk Kolong Dulu Jadi Dia Buru-buru Sebelum Kolong Pun Dia Udah Saling Pressure Atau Saling Adu Saling Fighter Nah Caranya Untuk Mendewasakan Yang Paling Gampang Yang Paling Mudah Adalah Dengan Melolokan Burunya Kapan Saatnya Loloh Kita Gunakan Waktu Ambrol Ini Sebagai Waktu Yang Paling Tepat Untuk Melolokan Si Burunya Agar Sifatnya Lebih Dewasa Pada Dasarnya Semua Burung Makin Tua Itu Akan Makin Stabil Enggak Beda Seperti Manusia Kalau Kita Waktu Masih Muda Ya Saya Sediri Naik Motor Itu Saya Kebut Kebutan Enggak Urusan Di jalan Raya Dimanapun Itu Saya Ngebut Terus Enggak Mikir Kanan Kiri Ada Becak Nyelonong Atau Ada Sepeda Atau Ada Anak Kecil Nyelonong Itu Saya Ngemikir Setelah Saya Dewasa Mungkin Akhir Saya Naik Motor Nggak Berani Ngebut Ngebut Karena Banyak Pertimbangan Ya Takut Si Becak Ini Tau Nyelonong Atau Tau Tau Ada Motor Yang Berbelok Mendadak Tanpa Memberikan Lampu Sen Ini Burung Kurang Lebih Sama Seperti Kita Jadi Watak Jiwa Mudanya Itu Masih Besar Belum Dewasa Ya Kita Lanjut Untuk Pertanyaan Berikutnya Dari Hayadi Hai Kok Kalau Burung Nggak Mau Ngolong Itu Caranya Gimana Gonda Ganti Cewen Udah Lob Lob Ulang Dari Awal Udah Sampai Beres Mabung Masih Juga Nggak Mau Ngolong Itu Penyebabnya Apa Ya Kok Mudah Mudahan Dijawab Pasti Saya Jawab Yang Begini Ya Udah Memang Udah Saya Simpan Dari Tadi Jadi Burung Ya Kita Pengen Punya Burung Yang Burung Kolong Enak Kita Pastikan Dulu Kita Bermain Atau Burung Yang Kita Latih Itu Jeras Burung Kolong Ya Bukan Burung Merpati Balap Bukan Burung Yang Sudah Jadi Di Burung Tomperang Lalu Kita Mainkan Kolongan Atau Sudah Jadi Burung Balap Lalu Kita Mainkan Kolongan Ya Untuk Burung Bahan Ya Menggunakan Burung Tomperang Atau Balap Ya Mungkin Masih bisa Dilatih Cuma Memang Prosesnya Akan Lebih Lama Jadi Jadi Saya Sarankan Untuk Menggunakan Karena Kita Bermain Di Burung Kolong Kita Gunakan Burung Kolong Dulu Ada Pun Untuk Problemnya Yang Nggak Mau Ngolong Dari Awal Itu Kalau Kita Yakin Bahwa Bahan Yang Kita Miliki Burung Yang Kita Miliki Adalah Burung Yang Udah Benar Jadi Kita Bisa Lanjutkan Proses Selanjutnya Tapi Kalau Kita Nggak Yakin Apa Yang Kita Miliki Apa Yang Kita Latih Itu Nantinya Jika Kita Melanjut Proses Berikutnya Untuk Pelatihan Kita Sudah Segala Segala Macam Cara Coba Dengan Tips Yang Saya Berikan Ternyata Jadak Berhasilkan Sama Aja Membuang Waktu Jadi Dari Awal Perhatikan Dulu Bahan Yang Dipakai Itu Benar Burung Kolong Kalaupun Bahan Yang Dipakai Burung Kolong Sudah Benar Pastikan Lagi Keturunannya Pastikan Lagi Rabaannya Dan Setelah Itu Semua Pastikan Lagi Rawatannya Dan Cara Pelatihannya Yang Benar Ya Itu Semoga Bisa Menjawab Ya Teman Selanjutnya Pertanyaan Datang Dari Izul Jamski Kok Kalau Piyik Itu Wajib Diloloh Atau Enggak Untuk Pendewasaan Lebih Bagusnya Dirampasan Keberapa Ya Yang Seperti Tadi Saya Udah Jawab Ya Piyik Itu Harus Loloh Ketika Dia Agresif Atau Enggak Stabil Atau Emosinya Terlalu Besar Tapi Ada Burung Tertentu Yang Memang Bakatnya Itu Bakat Stabil Seperti Sapu Angin Itu Hingga Sampai Saat Pensien Itu Enggak Pernah Ngeloloh Jadi Enggak Saya Loloh Setelah Dia Pensien Baru Saya Loloh Ada Kalau Burung Seperti Bombom Itu Saya Pernah Loloh Karena Yang Tadi Saya Bilang Ada Penyakitnya Puter Balik Untuk Nazaret Sendiri Saya Loloh Karena Ketika Turun Landing CC Itu Dia Kurang Bisa Mikir Merasakan Sakit Jadi Saya Loloh Agar Dia Tahu Bahwa Turun Terlalu Kenceng Itu Gak Baik Untuk Dirinya Sendiri Ya Kita Lanjut Pertanyaan Berikutnya Dari MSCO Kok Saya Ada Burung Muda Kalau Di Angkle Udah Stabil Konsisten Tapi Kalau Digandeng Dia Masih Emosian Sama Musuhnya Atau Sama Gandingannya Ya Kalau Lawannya Turun Dia Tambah Emosi Turun Tapi Kalau Lawannya Enggak Mau Turun Malah Ngikut Nguber Sampai Bablas Kolong Tapi Di Pertengahan Dia Balik Arah Enggak Ngikutin Lagi Lawannya Untuk Untuk Burung 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 Muda Masih Beraneg Ragam Macam Variasi Emosinya Ada yang Emosinya Ngegebuk Sampai Bawah Tenggi Mendasak Ada yang Ngegebuk Sampai 12 Kolong Untuk Burung Ini Saya Tekankan Sekali Lagi Dilolohin Biar Kedewasaannya Muncul Dan Kalau Burung Itu Galak Berikan Gandengan Trainer Yang Pasti Turun Jadi Nanti Dia Akan Mengikuti Gandengan Sampai Turun Sebenarnya Kalau Lihat Di Kasus Ini Basic Burung Ini Ketika Dilatih Engkel Itu Udah Stabil Ngolong Sebenarnya Udah Bagus Tapi Sifat Fighter Terlalu Besar Jadi Harus 100% Harus Kena Lolo Ya Kita Lanjut Di Pertanyaan Berikutnya Dari Muhammad Arlan Kok Solusi Player Yang Suka Nemplok Di Pohon Apakah Ada Solusinya Awal Mula Gak Pernah Nemplok Pas Udah Buang Telur Malah Nemplok Ya Nemplok Ini Ya Sebenarnya Kalau Yang Berulang Kali Nemplok Sebenarnya Itu Adalah Kebiasaan Ya Terbentuknya Kebiasaan Awalnya Kita Sendiri Yang Salah Tenaganya Belum Bagus Memorinya Belum Bagus Dalam Kapal Lapangan Lalu Kita Mundurkan Ya Dimundurkan Jaraknya Dia Masih Belum Mampu Menghafal Dengan Baik Dia Akan Muter Muter Terus Sampai Capek Suatu Saat Dia Capek Dia Akan Hinggap Di Suatu Tempat Di Pohon Atau Di Rumah Nah Ketika Dia Mencelok Itu Dia Akan Menghapal Tempat Tempat Sekelilingnya Dan Dia Akan Merasa Sangat Nyaman Ini Saya Pernah Mengalami Hal Yang Seperti Ini Juga Jadi Setiap Dilepas Lewat Daerah Situ Pasti Mencelok Nah Ini Sudah Jadi Faktor Kebiasaan Jadi Biasakan Kita Jangan Terlalu Memaksakan Tenaga Dari Bahan Atau Pilik Yang Kita Latih Oke Untuk Caranya Sendiri Biasanya Yang Nemplok Karena Kebiasaan Ini Kita Bisa Pindah Latihan Di Tempat Lain Jadi Jangan Sampai Nemplok Lagi Jadi Setelah Di Tempat Lain Itu Lulus Biasanya Balik Lagi Ketempat Yang Awal Yang Tadi Tempat Mencelok Itu Dia Hanya Mengingat Sedikit Tapi Jangan Sampai Nemplok Untuk Amannya Kita Loncatkan Lebih Jauh Lagi Nah Itu Untuk Yang Faktor Kebiasaan Seperti Itu Penanganannya Untuk Yang Nemplok Faktor Tenaga Ya Tenaganya Dibagusin Dulu Baru Dimundurin Nah Memang Ada Yang Nemplok Karakter Dari Pijik Giring Itu Ngamuk Terbang Atau Terbang Cuma Jarak Sebentar Ya Memang Burungnya Males Tapi Biasanya Burung Yang Seperti Ini Ya Bukan Burung Jelek Saya Ingat Baron Waktu Papa Saya Yang Lati Itu Dia Dilepas Itu Pasti Jatuh Ngamuk Terbang Dan Dia Jalan Kaki Dilepas Nyebrang Empang Pun Dia Itu Jatuh Ke Air Sebenarnya Ini Salah Satu Ciri Burung Yang Memang Prinsipnya Sangat Kuat Karakter Sangat Kuat Atau Bisa Dibilang Keras Kepala Tapi Ini Sebenarnya Pegangan Kita Kalau Kita Bisa Menangani Burung Tersebut Maka Dia Akan Mempunyai Karakter Yang Sangat Kuat Biasanya Untuk Burung Seperti Itu Memang Butuh Penanganan Yang Lebih Ekstra Yang Lebih Sabar Namun Ada Beberapa Tips Yang Saya Jalani Sendiri Ada Saya Pernah Punya Burung Yang Memang Mencelokan Caranya Itu Kakinya Bisa Diikatkan Dengan Tali Dikasih Tali Atau Ketika Mau Lepas Itu Kita Ambil Dahan Ranting Yang Ada Daun Atau Rumput Kita Sahabatkan Ke Punggung Atau Jika Masih Kurang Ampu Itu Bisa Menggunakan Botol Atau Kaleng Yang Diisi Dengan Batu Kerikil Jadi Kita Kerosak Bunyi Dia Akan Takut Dan Dia Akan Begitu Dilepas Dia Akan Terbang Nanti Kira Kira Kalau Ada Kesempatan Saya Akan Bikin Konten Tentang Burung Yang Seperti Ini Nanti Jika Saya Memiliki Burung Yang Bandel Jadi Nanti Saya Akan Buatkan Konten Video Untuk Pembuktian Hal Seperti Ini Ya Kita Lanjut Untuk Pertanyaan Berikutnya Dari Keirumi Channel Kok Boleh Bertanya Saya Ada Belantong Kayak Rampok Warna Kelabu Hidung Agak Gede Udah Stabil Ngolong Tapi Setiap Lepasan Ngorong Nya Lama Ngorong Itu Haus Ya Apa Pengaruh Apa Pengaruh Dari Lobang Hidung Apa Ada Cara Buat Melatih Napas Ya Kalau Dari Lobang Hidung Saya Rasa Enggak Jadi Burung Itu Punya Selaput Di Dalam Hidung Yang Memang Bisa Membatasi Masuknya Udara Dari Lobang Hidung Tersebut Untuk Tadi Apa Ya Cara Untuk Melatih Napas Ya Seperti Yang Tadi Saya Sudah Katakan Sebelumnya Ya Kita Lanjut Dari Kore Taks Dut Komun Berapa Tahun Yang Enak Player Kalau Dilombakan Sebenarnya Nggak ada Patokan Ya Ketika Kita Melatih Bahan Dan Per Titik Ya Jika Per Titik Ini Bisa Kita Lalui Problem Stamina Sudah Bisa Kita Atasi Mundur Sampai Bener Bener Enak Datang Stabil Turun Kolong Mundur Lagi Datang Stabil Turun Kolong Dan Sampai Keberapa Lepasan Itu Sudah Enak Misal Tarola Untuk Lomba Itu Sekitar 8 Kali Lepasan Kalau Lomba Lokal Untuk Lomba Nasional Bisa Sampai 11 Kali Lepasan Kalau Dicoba Sampai 12 Kali Lepasan Kuat Kenapa Enggak Mencoba Untuk Di Ikutkan Lomba Tips Ini Bisa Kalian Pelajari Lagi Di Konten Saya Sebelumnya Tentang Pelatihan Piyik Yang Ada Melatih Memori Ada Melatih Mental Nah Tonton Terus Sampai Paham Ya Pertanyaan Yang Terakhir Datang Dari Ferry Irawan Kok Yun Bagusnya Latih Piyik Pagi Atau Siang Pertanyaannya Singkat Tapi Masih Banyak Yang Belum Paham Jadi Melatih Piyik Itu Sebaiknya Kita Gunakan Waktu Siang Hari Atau Jam Sebelas Sampai Melewati Jam Satu Atau Jam Dua Kenapa Karena Ketika Jam Sebelas Ini Suhu Sudah Mulai Meningkat Awal Peningkatan Awal Suhu Terjadi Ketika Jam Sepuluh Suhunya Sudah Mulai Lumayan Hangat Selain Baik Untuk Girinya Burung Jadi Burung Itu Akan Lebih Semangat Kalau Panas Ketika Jam Sebelas Ini Suhunya Sudah Mulai Panas Sekitar 33 Atau 34 Derajat Pada Umumnya Ketika Jam 12 Jam Satu Suhunya Akan Makin Naik Lagi Sampai Hingga 37 Derajat Atau Bisa Sampai 39 Derajat Jadi Burung Ini Terbiasa Melawan Suhu Panas Jadi Dia Sudah Tahu Sudah Beradaptasi Jadi Ketika Kita Mengikuti Lomba Untuk Lomba Itu Kebetulan Lomba Itu Dari Pagi Jam 9 Star Sampai Sore Jadi Ketika Burung Ini Awal Dilatih Siang Tenaga Itu Gampang Gembos Jadi Tapi Kita Mau Nggak Mau Harus Biasakan Tapi Juga Jangan Ketika Siang Sudah Mampu Diatasin Itu Kita Harus Sekali Melatih Dia Dari Sore Kenapa Sore Ini Penting Karena Sore Ini Ketika Terutama Di Musim Hujan Seperti Sekarang Ini Ketika Jam Mulai Menunjukkan Jam 5 Atau Jam Setengah 5 Ini Suhunya Itu Turun Lumayan Drastis Bisa Kemarin Saya Ukur Dari Suhu Siang Mencapai 38 Celsius Ketika Jam Setengah 5 Itu Drop Sampai Ke 26 Celsius Nah Ini Burung Ngawur Semua Banyak Burung Saya Mau Hilang Karena Memang Mereka Tidak Terbiasa Dilatih Sore Untuk Bahan Ini Memang Kita Belum Melewati Tahap Untuk Pelatihan Sore Nah Ini Yang Sangat Bahaya Teman Teman Jadi Teman Teman Biasakan Sesuai Dengan Lomba Lomba Pada Hari Minggu Jam 9 Sampai Jam Setengah 6 Sore Jadi Mau Nggak Mau Kita Harus Biasakan Burung Ini Melewati Waktu Perlombaan Tersebut Jadi Burung Kita Bisa Juara Ketika Terbang Jam Setengah 6 Itu Burung Kita Masih Nggak Kebingungan Atau Nggak Error Atau Nggak Merasa Was-was Atau Ketakutan Atau Panik Seperti Itu Ya Sekian Aja Pertanyaan Pertanyaan Yang Bisa Saya Jawab Ya Semoga Teman-teman Yang Menyimak Semuanya Bisa Menambah Wawasan Atau Ilmu Di Dunia Merpati Kolong Bagaimana Tentang Pelatihan Pelatihan Dan Problem Problem Yang Ada Semasa Saat Pelatihan Oke Baik Teman-teman Kita Sudai Dulu Pertemuan Kita Di Konten Video Tentang Q&A Atau Question And Answer Terima Kasih Teman-teman Telah Setia Menonton Jangan Lupa Teman-teman Like Subscribe Karena Jika Subscribernya Banyak Saya Otomatis Akan Makin Semangat Membuat Konten-konten Yang Berguna Untuk Teman-teman Semua Jangan Lupa Biasakan Untuk Komentar Yang Yang Baik Yang Positif Karena Itu Akan Mencerminkan Pribadi Anda Terima kasih Teman-teman Sampai Jumpa Kembali Salam Merpati Baron Laka Laka Sampai 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 Sampai